Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah hari ini update-an terbaru lagi ya tentang Rumput lagi teman-teman bahkan pernak Nah disini saya mau mereview tentang Pohon ubinya ini teman-teman ataupun pohon singkong Pernah namanya bareng dengan rumput odot namun Lebih cepat tumbuh pohon singkong ya teman-teman Nah bisa kita lihat pohon singkongnya lumayan subur ya Tinggi-tinggi dan nanti bisa diharit Jika odotnya sudah diharit dua kali baru kita mulai ambil daun singkong ini untuk campuran pakannya ya Nah seperti ini teman-teman Jadi segala macam jenis ya Saya tanam dalam satu bedeng Agar campur-campur teman-teman Supaya dombanya suka dan tidak bosan tentunya Karena kita kalau melihat ternak Makan Aritan kita atau rumput yang kita cari Habis dimakan habis kita juga senang teman-teman Tidak sia-sia ya Tidak banyak membuang pakan Atau sisa-sisa pakannya Jadi saya akali dengan Menanam rumput Menanam daun singkong ya Dan kangkung juga saya tebar Alhamdulillah semuanya hidup Dan berjalan sesuai harapan teman-teman Bisa kita lihat sekarang Mari kita jalan ke tengah Seperti ini ya Bedengannya Walaupun teduh ya Di bawah pun sawit Tapi tetap hidup Dan subur Ini baru sekali pemumpukan teman-teman Sudah bisa dipanen ini Sudah banyak sekali Dan sudah bisa dipanen Odot-odot ini Supaya tidak ketuaan nantinya Walaupun ketuaan nanti banyak sekali yang Terbuang ya Karena kita tidak Silase Tidak menggunakan silase Hanya rumput-rumputan segar ya Yang diari langsung kasih pakan Kurang lebih Setelah tanam Satu bulan lebih ya Ataupun bisa dibilang Lima minggu teman-teman Nanti setelah diari teman-teman Wah itu bakal Tumbuh subur lagi Seperti Daun ubinya Daun singkongnya ini Semakin banyak ya Bercabang dia Dan odotnya juga Semakin Anais semakin banyak Itu yang kita harapkan Supaya untuk Kebutuhan kandang ini Cukup tidak Ngarit kemana-mana teman-teman Cukup disini-sini aja Domba kita tidak bosan Karena banyak variannya ya Banyak satu jenis Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya